Weng Chon, Nyimpang Oke Stepping itu Yang harus kamu perhatiin itu adalah jarak Kamu ngerti jarak Kamu gak mungkin Kamu menyerang jaraknya segini Saya mau maju nyerang Jauh dong Terus gak mungkin kamu stepping Begini kan Gak mungkin dong Ya kan Nah Problemnya adalah pada saat kamu stepping Pertama Kamu jaraknya kamu gak ukur Kamu tau nih Biasanya latihan tanpa stepping Jarak kamu tuh segini Ya kan Jarak kamu segini Ya kira-kira tuh liat Jaraknya segini kan Ini latihan biasa Nah sekarang Waktu kamu mau stepping Otomatis jarak kaki itu Dari manapun kamu stepping Kamu harus nyampe ke jarak yang itu Otomatis pas stepping jaraknya ini Oke Nah Sekarang ingin diperhatiin Waktu kamu latihan stepping Waktu kamu latihan stepping begini Kamu kan gak stepping latihan begini Karena Kalau kamu begitu Pada saat kamu mukul Kamu gak bisa mukul Kamu munci kaki kamu disini Gak seimbang Gak seimbang Langkah tuh natural aja Sama seperti kamu lagi jalan Cuman gak mungkin Kamu mukul pun Harus kayak orang berdiri Kenapa Groundingnya gak ada Nah tadi Ryu nyangkut kakinya Pas maju begini Kakinya mati Tangannya ke depan Jadi bobotnya misah Yang bawah udah Stuck Karena ketahan Yang atas Bisa mukul Tapi tenaganya Terpisah Gak keluar Jadi ngelangkah ya biasa aja Kamu kayak ngelangkah Seperti biasa Kamu kayak ngelangkah begini Tapi Kita latihannya Tadi itu latihannya Dari Posisi Gikim Biar apa Biar pada saat kamu Posisi begini Saat kamu maju Gampang Pada saat kamu begini Saat kamu maju Gampang Biasakan dari Gikimiuma Kenapa Kita latihan Balancenya dapet dulu Sitting Sama seperti kamu lagi Shifting Gikimiuma Sama kayak Kamu shifting Waktu kamu Stepping Shiftingnya juga Dibawa Baru kokoh Jangan sampai pada saat Gikimiuma Sittingnya dapet Pada saat kamu Ngelengkam Berubah Nggak balance Shifting dapet Mau mukul Nggak dapet Shifting Nggak ubah Mukul Sama Shiftingnya Berusaha Tetap Stabil Nah sekarang Masalah kakinya Langkahnya tuh Harus disana tuh Tidak boleh disini Ini jauh Kan pembagiannya Ini 50 kan Ini 50 Atau ini 40 Ini 60 Nggak mungkin kamu Begini Kalau di Wing Chun Nyampe Mas Iya Bobot kamu disini Semua Ini tetap di belakang Kalau nggak 50-50 Nah supaya 50-50 dapet Gimana Kaki kamu harus maju disini Ini area pukul Kaki kamu akan bersinggungan tuh Kiri kanan Baru kamu bisa mukul Kalau ini nggak ada ya Saya bisa mukul ke dada Saya bisa mukul ke muka Tapi kalau disini Dada nggak dapet Muka pun jauh Yang ada apa Ngasih tangan Itu Artinya Setengah badan kamu itu Udah dikasih ke dia Kalau di grab Di pegang Ditarik Setengah badan kamu itu Udah keambil sebenernya Makanya waktu Kamu shifting itu Kamu harus maintain Ini Maintain Facingnya Itu ke arah sana Nah itu tadi gunanya mukul Jadi jangan sampai Pas kamu stepping Kamu begini kakinya Nyilang Ini pun salah Kakinya harus masuk ke dalam Sama kayak kamu lagi Gigi Kim Yeung Ma Sama kayak kamu lagi posisi Shifting Ininya kaki dalam Kaki depan itu ke dalam Kan kalau shifting kan begini juga Sama kayak stepping Kalau shifting centerline nya ke sana Kalau stepping kan Kamu arahnya ke sini Itu masalah kaki dulu Masalah pinggul itu pelan-pelan Jadi kalau mau latihan mukul Ya latihan mukul aja Nggak usah kenceng Yang penting apa Saat kamu mukul Ada momentum yang kamu kasih ke dia Ke dia Ada momentum Ledakan yang kamu kasih ke dia Tidak ngeledak balik Dalam arti kata gini Ini Rafael ini kayak Tembok misalkan Ya Kamu mau latihan mukul Kamu berusaha Mau Mau mendorong tembok ini Seperti kamu mukul Sekeras mungkin Dan ngedorong Nggak bisa Badanmu mental Ini tembok Ceritanya Sama kayak misalnya Saya mukul ini Saya berusaha mukul Dan ngedan Nggak bisa Tenaganya akan balik ke saya Nah itu yang dilatih Gimana caranya Pada saat stepping Kita ngasih Momentumnya ke dia Bukan mendorong Tapi meledakan pukulan Meledakan pukulan Itu aja Yang dilatih Ya Hasilnya meledak disana Boom Nah prosesnya Yang tadi saya bilang Kamu harus tahu Jarak Itu Fungsi stepping Ya Kamu tahu Menempatkan posisi Kakimu dimana Supaya tangan kamu masuk Ya Karena kalau kamu Melewati kaki Lebih jauh lagi Kesini Ini sudah bukan Area pukulan Tapi ini adalah Area Elbow Kakinya udah disana tuh Silangannya jauh banget Ya Tapi kalau masih mukul Ini darah pukul Nanti kalau kamu Dari pukul Kamu mau pakai kaki pun Gampang Tapi Kayak tadi nih Misalkan pas mukul Kamu begini Di depan kan Posisinya Waktu kamu mau pakai kaki depan Kamu akan berubah Bobot kamu ke belakang Dan itu telat Jadi Part Stepping 50-50 Atau 60-40 Sehingga pada saat kamu Mau pakai kaki Kamu gak akan Kesulitan Badan kamu gak akan Terlalu Berubah Gak akan terlalu berubah Gak perlu harus begini Itu fungsinya stepping Sekali lagi ya Untuk belajar jarak Ngatur jarak pukulnya Sejauh mana Penempatan kaki Yang pas itu dimana Saat kamu mukul Terus kakinya Jangan begini Harus begini Melangkah ya Melangkah Jangan kayak jalan di lumpur Saya bilang jalan di lumpur Itu begini Gak bisa mukul itu Tenaga kamu terbagi Bawah gak akan Bisa ngirim tenaga ke atas Iya hujan memang Air kan Kamu harusnya Kok hujan uang Hujan uang Wah saya langsung Ikut ngambil Hujan air doang Ngapain Yaudah biarin hujan Oh mau infokan aja Oke ya Kira-kira itu ya Latihan stepping ya Yuk coba Dicobain lagi